Kita sekarang ada di Bukit Cinta. Bukit Cinta ini dekat dengan Umbul Muncul atau Umbul Sirah yang ada di sebelah sana. Kemudian dekat dengan Candi Browijoyo menurut orang-orang di sekitar sini ya. Dan di Bukit Cinta ini adalah ganda karena dia di pinggir rawa pening. Dan rawa pening ini dianggap sebagai tempat bersemayamnya Naga Raja Baru Kelinting. Kita akan mengeksplore bahwa bahkan di Bukit Cinta ini pun ada peninggalan-peninggalan Mataram kuno yang begitu luar biasa dan kita akan eksplore lebih jauh. Tapi sekarang kita akan melihat dulu ikonnya yaitu Naga Raja Baru Kelinting. Ini Naga Raja seperti Baruna, Baru ini Baruna, Dewanya Lautan, Dewanya Air, tapi juga memakai kelinting. Kelinting itu adalah ganta atau genta atau lonceng di ekornya. Karena dulu ketika beliau keluar selalu ada bunyi genta di ekornya dan itu disebut dengan Baru Kelinting. Meskipun ada legenda yang bermacam-macam, tetapi intinya bahwa di rawa-rawa, di air-air suci, holy spring, dan sebagainya itu menurut legenda dan mitos Hindu dan Buddha biasanya dijaga oleh Naga Raja atau Naga Kanya. Mari kita eksplore lebih jauh, kita akan melihat dulu patung Baru Kelinting di sini. Guys, ini ada Naga Raja Baru Kelinting dan saya ada pemandu lokal orang asli sini, namanya Mas Apuan. Dan dia kayaknya kalau dengan yang Nogorojo Baru Kelinting memang akrab ya. Kita lihat, ini Naga Raja Baru Kelinting ya. Dari sini, dan dia mempunyai mahkota. Biasanya mahkotanya dari bertatahkan permata, intan. Nah, ini ular Naga Raksasa. Ada jamang di belakang, ada rambutnya juga. Itu yang bergelung-gelung itu adalah rambut, dan itu adalah mahkota atau mukuta. Naga Raja Mukuta. Nah, ini guys yang disebut dengan kelinting atau ganta. Di belakang ekornya itu ada genta, ada lonceng. Nah, kita Naga Raja Baru Kelinting. Itu adalah penunggu dari rawa pening. Ya, gagah ya. Oke, sini mitologinya. Inilah wujud penunggu dari rawa pening, yaitu Naga Raja Baru Kelinting. Dengan dicak putih ya, ada gunungan. Di atas sana dia memegang sodo laneng. Kalau daerah perairan, rawa, sungai, spring, holy spring, tirta, umbul, itu biasanya dijaga oleh Naga Raja. Ini, bukit cinta ini dikelilingi oleh gunung Telomoyo. Sebelah sana, terus kemudian sebelah sananya lagi adalah gunung gajah. Nah, sana tadi pemandian muncul dan ini adalah rawa pening sejauh mata memandang. Ada kapal-kapal. Dan rawa pening itu dulu terkenal karena kenceng gondoknya. Ini adalah wara pening dari Naga Raja Baru Kelinting. The Baruna Dewa who are using a ganta or kelinting in Jawa. Di Naga Raja, penguasa air, di ekornya ada ganta atau kelinting. Di sebelah sana sudah ke arahambarawa dan ada sekolah polisi negara Banyu Biru. Very beautiful. Kalau sudah selesai COVID silahkan datang ke sini. Atau sekarang pun, tapi dengan protokol kesehatan yang harus dipatuhi supaya tidak terjadi outbreak atau penyebaran virus corona lebih lanjut. Dan semoga corona segera pergi dari masa kita ini. Very beautiful. This is raw opening. Salah tiga Jawa Tengah. Ini ada protokol selama pandemi COVID-19. Silahkan datang ke sini dengan protokol kesehatan yang ketat. Kita akan menuju ke tempat pemujaan kuno di masa Mataram Kuno yang ada di Bukit Cinta. Ini. Cantik sekali sekarang ada pendopo. Di sini. Ada Lingga Yoni. Teman-teman, kita ada di tempat pertapaan Kiai Boto Pameling. Dan di sini sebetulnya adalah sebuah peninggalan Lingga dan Yoni Kuno dari jaman Mataram Kuno yang lebih awal daripada masa-masa bangunan-bangunan yang ada di daerah Prambangan, Raten dan sebagainya. Dan ini pemujaan tentang siwa Lingga. Ini menghadap ke arah utara, yaitu menghadap ke rawa pening. Teman-teman semua, bagaimana kita ketahui, Lingga dan Yoni merupakan pemujaan terhadap siwa dan saktinya, yaitu uma atau parwati, dan itu merupakan sebuah fertility rights atau ritus tentang kesuburan. Karena persatuan antara Lingga, alat kelamin pria, dengan Yoni, alat kelamin wanita, itu menimbulkan kesuburan. Juga menimbulkan kesejahteraan dan kesuburan di mana-mana. Nah, teman-teman, di rawa pening ini juga ada legenda tentang naga raja sebagai penunggu wilayahnya yang disebut dengan naga raja baru kelinting. Baru itu sebetulnya singkatan dari Baruna atau Sang Hyang penguasa air, naga raja penguasa air, dewa penguasa lautan, dan itu wujudnya adalah naga raja yang sangat besar, ular naga dengan mahkota, dan kemudian kelinting itu artinya adalah seperti yang saya sebutkan, itu ada genta atau genta lonceng di ekornya. Karena pada zaman dahulu ketika naga raja baru kelinting muncul, itu biasanya dalam wujud yang besar sekali, dan ada suara lonceng di ekornya. Dan naga raja itu berserta permaisurinnya, nagakannya, dan kemudian pasukan-pasukan dan makhluk-makhluk naga itu biasanya memang ada di perairan. The Water Spirit, kalau di dalam legenda Hindu dan Buddha, dan memastikan naga raja itu to ensure the fertility of the area. Jadi dia memastikan kesuburan juga, kemudian kesejahteraan, keselamatan dari area yang dilindungi. Dan ini jelas-jelas di Bukit Cinta ini, adalah merupakan sebuah peninggalan Mataramukno, berupa siwalingga, dan juga pemujaan dan penghormatan terhadap naga raja yang disebut dengan baru kelinting. Bahkan, baru kelinting ini disebut juga di dalam suluk pelencung. Nanti di situ ada sebuah penjelasan, beberapa penunggu makhluk niskala atau gaib di Tanah Jawa, dan di rawa pening ini adalah naga raja baru kelinting. Demikian teman-teman, dan silahkan beberapa teman untuk datang ke sini, beberapa umat Hindu, semeton umat Hindu untuk melakukan ketertian di sini, dan para arkeolog juga untuk meneliti usia filosofi dari Lingga Yoni yang ada di Bukit Cinta. Guys, ini di sebelah timur Bukit Cinta. Masih di tepi rawa pening ada bukit. Di sini ada candi dukuh. Kita akan naik ke sana. Jalannya dari Bata di Tata Rapi, sama penduduk sini. Keren. Bukitnya di sana. Sana arah Bukit Cinta. Guys, itu kelihatan ya. Dari sini kelihatan rawa pening. Di sebelah Bukit Cinta yang tadi. Akhirnya sampai juga di situs Candi Dukuh. Kita lihat ke dalam. Nah, inilah guys. Kita ada di Candi Dukuh. Di sebelah timur dari Bukit Cinta. Yang ada legenda baru kelinting. Masih relatif utuh. Ini makarannya. Di sana ada fragment tapi sudah agak hilang tuh. Ya, masih tersisa relief. Terus kaki. Orang pakai kumba. Jambangan. Terus itu di atas. Di atas ada makara. Buma kalau di Bali. Ini juga kayaknya entah perwarang. Tapi ada patok-patok lingga di sini. Ada cerita-cerita ini. Fragmen tapi. Ya, fragment di lautan atau di kayangan. Nah, ini. Makara ada di sini. Di atasnya juga ada. Cantik. Lah, patok-patok. Lingganya masih banyak ternyata. Ini kayak perwara. Cuma ya. Karena waktu. Abad ke-8 ya. Menjadi. Hilang. Ada Dewi. Seorang wanita di sana. Ini kalau sudah diidentifikasi. Ini menarik ini. Gambar-gambar di kayangan. Makara di. pintu masuk candi. Masih utuh relatif utuh. Masih utuh relatif utuh. Antara naga, buaya, dan si monster. Ini yang disebut dengan makara. Ada yoni yang menghadap ke utara. Ada yoni yang menghadap ke utara. Ke arah rawa pening. Dan di ujungnya. Dan di ujungnya ada hiasan yang cantik. Hiasannya sangat kayak. Ini sih sudah lihat. Kayak ukir-ukiran dari Jepara. Om Namah Siwayam. Luar biasa. Candi Dukuh. Samping rawa pening. Di sebelah timur. Bukit Cinta.